Dalam rekaman CCTV, menunjukkan seorang pelaku pencurian dengan menggunakan penutup wajah ini tengah beraksi di dalam sebuah toko bangunan, di kawasan Jalan Wan Abdurrahman, Bandar Lampung. Berkat bukti rekaman CCTV itulah, Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil meringkus pelaku atas nama Ahmad Syaifuddin. Dan dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti hasil curian. Tidak hanya meringkus pelaku spesialis pembobol toko bangunan, polisi juga meringkus pelaku pencurian tabung gas atas nama Muhammad Turwahid, serta pelaku pencurian sepeda motor atas nama Pandu. Ketiga para tersangka pencurian ini pun kini harus berurusan dengan pihak kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Toko bangunan yang diambil adalah sitso, kemudian ada juga tabung gas, gas masak ya. Padahal tersangka yang kita amankan ada tiga. Ini masuk toko material seperti apa sih Pak? Dengan cara merusak di depannya, jadi tempat meretel dirusak, kemudian kita merekam ada CCTV, dari CCTV kita kembangkan dan kita temukan pelaku. Dari pemeriksaan sudah berapa kali terbuat Pak? Ini ada yang ketiga. Kasarannya Pak? Kasarannya ya toko bangunan. KCDI piece apa begini Pak? KCDI piece, sudah pernah menjalani hukuman. Dari tangan para pelaku, polisi juga menyita barang bukti hasil curian diantaranya mesin pemotong kayu dan sejumlah tabung gas LPG. Ketiganya kini dipersangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Romafia Idam, Kompas TV, Lampung. Gepotong bagi peltakan pasal dan sejumlah sedang selesai. Tidak pada pelaku, bukan diantara 6 atau cũng. Pег αν diantara tim, nie honkada tapi bagi makam twitter dan sejumlahnya. jelek dengan penjara aparatasi shalat tidak ada diantara yang yakin. juga wajar ke la촉an tranquilas 채 nanti selesai mengubahnya